Ya selamat datang di channel Jagat Kebumen kali ini akan memperkenalkan salah satu sungai yang ada di perbukitan Kapur yang berada di wilayah Pucung Baradaya Kabupaten Kebumen sungai ini namanya Sungai Gelodok Sungai Gelodok ini mata airnya berada di jejak Gunung Purba Gadung yang berada di sana jauh kurang lebih ada tiga kilo ini salah satu sungai api Purba Gadung jadi di Gunung Purba Gadung terdapat tiga mata air yaitu mata air yang berada di sisi timur yang akhirnya bermuara di pantai Petsaron dan mata air ini yang berada di sebelah utara yang mengalir hingga menjadi sungai ini yang kemudian bermuara di pantai ayah sedangkan satu mata air yang berada di sebelah barat yang kemudian menjadi sungai sawangan dan memiliki mata air atau memiliki air terjun sawangan dan juga sungai bawah tanah jadi sungai disana masuk ke perbukitan menjadi sungai bawah tanah yang kemudian menjadi mata air air terjun sawangan yang kemudian bermuara di pantai sawangan ini akan saya perkenalkan saya akan berjalan kurang lebih satu kilo bagaimana kondisi sungai Purba Gadung saat ini masyarakat setempat menyebutnya ini gedung malang karena sangat sulit untuk melewati gedung ini gedung ini menutupi jalan jadi ini tebingnya juga jurang gedung malang gedung malang selamat menikmati selamat menikmati ini gedung malang dilihat dari atas selamat menikmati 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 Di sini dulu pernah ada di sini, yaitu Mbah Muslim, salah satu ahli pahat yang ada di perbukitan Kapur. Jadi dulu ramai di sini membuat tungku, tawon, ada jubin, tapi sekarang sudah tidak ada. Nah ini sekedar pengetahuan tentang sungai yang saat ini, ini di tahun 2021. Ya saya akan meneruskan perjalanan. Nah ini dulu di sini lokasi pembuatan jubin atau pawon. Sungai ini berada di tengah hutan. Terima kasih telah menonton. Ini di sini banyak pohon bambu. Bambu bulung. Bambu suluk buluk. Terima kasih telah menonton. 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 selamat menikmati selamat menikmati ya ini namanya gedung pawon namanya gedung pawon selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kedung sungapan ini namanya gedung sungapan jadi masyarakat sekitar memberi nama gedung sungapan entah legendanya bagaimana mungkin suatu saat nanti akan dicari perlu saya informasikan sekali lagi bahwa sungai ini berada di tengah hutan jadi ini kanan kiri hutan dan sungai di sini dihuni oleh sejenis ikan udang ikan pelus ada dan lain sebagainya namun rata-rata sungai di kawasan perbukitan kapur dihuni oleh gudang gudang batu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih telah menikmati selamat 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 menikmati